Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara TBK atau PT PLN Persero untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pelaku usaha. Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis anti-korupsi. Rakti korupsi seringkali terjadi di dunia usaha. Untuk mencegah terjadinya pemberian swab dan penerima swab terjadi di dunia usaha, KPK berkolaborasi dengan PT PLN Persero untuk mengadakan bimbingan teknis. Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, bimbingan teknis ini membantu untuk memahami modus dan praktek swab di sektor usaha. Dengan teknis dalam kerangka meningkatkan integritas sebagai implementasi strategi KPK dalam pencegahan korupsi. Bahwa pencegahan itu dilakukan dengan dua hal. Pertama, mengintegritaskan penololannya, yaitu para penyelenggaranya, meningkatkan. Kedua, memperbaiki sistemnya, agar sistemnya tidak bisa ataupun terbatasi untuk dikorup. Implementasi ini kami lakukan di tahun ini sebagaimana diketahui pada sektor politik, kami ada PKB, program politik cerdas berintegritas, itu untuk sektor politik, untuk sektor penyelenggaran, ada paku integritas, untuk sektor dunia usaha, kami bekerjasama dengan BUMN atau BUMD maupun pihak swasta yang kami pilih yang paling strategis lebih dahulu untuk menerapkan program penyelenggaran di dua strategi tersebut, yaitu peningkatan integritas dan perbaikan sistem. Kami pilih PLN. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Persero Dermawan Prasojo menyambut baik kegiatan ini, mendapat perangsaan dunia usaha untuk bersih dan bebas dari korupsi. PLN sendiri terus melakukan perubahan tata kelola agar lebih transparan. Dari arahan bimbingan KPK, tata kelola harus diperbaiki. Yang tadinya kompleks, yang tadinya berbelit, harus dibongkar, diringkas, disederhanakan. Yang tadinya manual, dibuat digital. Itulah arahan bimbingan dari KPK, baik itu dari pimpinannya Pak Kedua KPK, yaitu Pak Filip Bahuri, Pak Nurul Gufron, dan seluruh jajarannya, agar diadakan perlombakan tata kelola yang lebih transparan, yang lebih kredibel, untuk mencegahan dalam rangka pencegahan tindakan korupsi. Dalam proses itu, kami di sini bisa mengumumkan aset yang tadinya tersertifikasi hanya sekitar 25 persen, saat ini sudah menekati 70 persen. Dari yang tadinya hanya 27 ribu aset yang sudah tersertifikasi, saat ini naik menjadi sekitar 70 ribu hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dan dalam proses itu, kami berhasil memperbaiki tata kelola pengelolaan aset kami, yang tadinya berbelit, yang tadinya kompleks, yang tadinya manual, menjadi lebih transparan dan... Berdasarkan catatan KPK, modus paling banyak ditemukan adalah suap menyuap, pemberian kertifikasi, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa. Dengan memahami modusnya, akan tersebar nilai integritas dan semangat anti korupsi di sektor dunia usaha. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, untuk IDX Geno. Terima kasih telah menonton!